Alhamdulillah anak-anak ya kalau saya sih dari dulu pengen mereka jadi diri mereka sendiri Kita tugas kita emang memberikan apa ya persiapan buat mereka, fasilitas dan sekaligus Saya seringkali membuat mereka tuh dalam posisi di depan harus memimpin dan juga harus memutuskan Bella ini udah bantu bisnis saya deh, udah banyak dia Jadi ya walaupun anak saya kan perempuan dua-duanya tapi saya pengen independensi Wah susah aja di orang independensi yang tinggi gitu loh Kalau bulan Agustus nanti Independence Day Bener Masih tau aja Bener 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 Ih pinter banget Jadi ya ini anak-anak jadi kayak begini Pokoknya ya pada cepat bisa membawa ramai orang Semakin baik Ya gue pikir ke depan itu yang bisa membuat mereka sukses Artinya bagaimana mereka menjadi manusia yang siap dan fleksibel bisa kerja dimana aja dengan siapa saja Dan sekaligus bisa jadi faktor penentunya disitu gitu loh Bukan aja follower ya tapi mereka menjadi faktor yang membuat kelompok itu menjadi cakep dan layak untuk bisa tampil dan mencapai tujuannya gitu Iya dia my first born baby ya yang sampai sekarang Kadang-kadang keliatannya kayak bayi aja gitu loh Iya tapi keren Bella karyanya bagus tinggal nanti diurusin hakinya Oh udah itu Haki-haki tangan Haki-haki di jalan Bener 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 Tulus Dan kemudian punya karya lebih banyak Dan segera datang sang pangeran Amin Amin Gitu aja sih but I'm so proud of you Terima kasih bu Siapa dulu bapaknya siapa dulu bapaknya Gitu deh guys Ini emak gue tuh bisa masak ya Terus ibu tuh paham ilmu halal bisnis ya kan Bisnis syariah ibu tuh paham Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya tentang misi syariah Keuangan syariah Terus apa makanan-makanan yang Ya gimana cari supaya kalian tuh bisa halal Supaya lebih muslim friendly Itu tuh ibuku tuh bisa diajakin jadi bintang tamu Sudah terjawab ya Makasih ibu kutu youtuber juga Ya kan lumayan Kemarin sempet 3 juta ya Naik turun sih Tapi udah pengen kayak yang lain tuh 30 juta Dan ibu tuh udah collab sama Tante Fena Melinda Sama Angelina Sonda Tere Tere Musi lebih banyak lagi Ya insya Allah nanti Sudah bersedia tuh mbak Nini Carlina yang apa namanya Kalau bulan bisa ngomong belum lahir kan Sama Dulu Sumbang Sama Fitri Carlina yang suaminya pilot yang di Oman sekarang di Muscat Mungkin Widjawati ibu kontak Mantap sih ibu Eva Arna sudah mau deket sini Ida Leman Itu kali pertanyaannya Enggak maksudnya collab Nyambung ini Gue tau pasti kok kemana aja gitu Nah ini baru start dari situ gitu ya Dan kebetulan kan tempat ngajar aku tuh flexi time Jadi seminggu tuh gak full Yang jelas cuma 3 hari Jadi kan sisanya bisa dipakai Selain buat riset Pengen kayak FTV kayak gitu ya Terus cameo-cameo kali kalau ada film Misalnya yang islami lah yang islami ya bu ya Best actress nih Iya best actress dulu ya di Taipei Best portrait actress Dan ada baru ketemu tuh ya Piagam yang ada tanda-tanda Gusdur Ya Allah hampir kebuang tuh Karena kita numpuk Waktu itu ya pindahan juga Dan Ya masih kepengen sih Tapi tentunya udah gak kayak dulu Peran antagonis pasti gak diterima Karena nanti kabur semua mahasiswa bimbingan Padahal aku baik hati dan tidak sombong Nah kebetulan ibu enggak Jadi ibu berapa kali terpilih sebagai dosen yang paling disukai S1 maupun S2 di Indonesia Banking School Bukan karena ibu royal ngasih A Karena ada juga yang dapat D ya Kalau emang terlalu Tapi intinya Intinya mereka suka dengan ilmu yang ibu transfer ke mereka Dan aku kalau bimbing tesis atau skripsi Itu termasuk katanya cukup sabar Gitu ya Dan kemudian Memang sering ngasih A Kalau memang layak gitu loh Jadi emang Bidang itu adalah bidangku Sebagai apa ya Sebagai merek Sebagai stigma ya Bawa artis sekolahan Dan alhamdulillah Memang sekarang banyak juga artis yang jadi dosen ya Cuman mereka tidak terdaftar didikti Jadi yang betul-betul legal Bisa sampai Yang terakhir gitu Sampai profesor Itu yang terdaftar Dalam PDPT Dikti namanya Baru ibu sih Peraturan Peraturan Jadi semua rule of law Rule of thumb Dari Dari Kemendikti Sekarang Kemendikbud Itu yang diikuti Sampai terakhir nanti Iya Doain aja Teman-teman Dimanapun Anda berada Ya mungkin dua tahun lagi bisa GB full Guru besar ya Kalau belum keburu mati Benar-benar saya sehat Ya itu aja Soalnya ibu tuh sekarang emang lebih ke pendidikan dan juga penggiat halal lah gitu ya Dan itu influencer Influencer Tapi tema-temanya juga pasti yang islami Iya Yang mengajak Mengajak kepada kebaikan Dan kemudian manajemen rumah tangga Maka kalau ditanya begini kan aku seneng aja Karena membagi tips Di tengah apa ya lingkungan kita Kalau kita boleh jujur umur berapapun Kawin cerai itu kayaknya gampang sekali Jadi Kalau bisa jangan deh gitu ya Karena ya Kayak kita nikah hampir 37 tahun Gini juga bukan tanpa kendala ya ayah ya Tapi gimana Bereaksi terhadap Ya kondisi hidup Tantangan Gak ada yang sempurna Gak ada yang sempurna Kita belum di surga Tapi intinya satu Jangan cerai Iya bertahan aja Komitmen Gimana ayah kalau kita lagi berantem Kalau misalnya Misalnya ini Suamiku masih ngambek gitu ya Terus apakan bolak-pura Di bawah selimut gitu Gak tenang-tenang kakinya gitu Terus dia masih ngambek juga Mbak istrinya Gak peluk aja Kan selesai Nyerah gitu kalau gitu Mauan Iya Lu jangan ketawa lu Tapi Tante mungkin Kangen gak sih dengan dunia Dulu Tante sering Ber-acting Kalau ditanya Kangen 100% Kangen lah ya Tapi kemudian Dalam usia seperti sekarang Tau diri juga gitu Karena Teman-teman aku kan juga Banyak yang sudah berpulang Ya Ada sih Tapi juga gak banyak ya Yang generasi kalian kamu tuh Angkatan-angkatan milenial Gen Z ya Gen Z Aku banyak yang juga Gak paham gitu Banyak banget sih sekarang ya Artis ya Jadi aku belum terlalu ngikuti Tapi kalau ditanya Apakah Jika ada peran yang cocok Mau banget gitu ya Harga Harga Ngikutin deh Yang penting Main dulu Dan bisa sambil update status Boleh sedikit Spotong-spotong buat Youtube sama Instagram Jangan boncos Jangan boncos Jangan boncuk Jangan boncuk Jangan boncuk